Alhamdulillah, jika siap, dan bermanfaat. Ya, apa yang mau dikonsultasikan? Ini terkait untuk bab satu dan bab dua saya yang kemarin sudah dirensi Pak Adit, saya juga sudah mengirim ruang reslinya, dan saya juga sudah membuat rancangan daftar isi yang sudah saya susun. Nah, yang saya mau konsultasikan untuk rancangan daftar isi yang sudah saya susun itu apakah sudah benar Pak di bab tiga dan di bab empatnya? Oke, itu apa lagi? Ya, sementara itu Pak yang saya tanyakan. Oke, saya lihat naskahnya dulu. Naskahnya. Naskahnya dulu ya. 2 Juli berarti yang ini. Oke, saya sudah membaca naskahmu. Saya share screen sekarang. Share screen. Share screen. Ini naskahmu ya, sudah kelihatan ya? Iya, sudah Pak. Naskahmu sudah lebih baik. Jadi dari tulisanmu di cover ini dibuat satu spasi sampai sebelum nomor satu, halaman nomor satu. di bab satu spasi sudah betul ini. Kan kelihatan lebih rapi ini. Deskripsi dan selesnya. Ini bulannya belum ini bulan. Oh iya Pak. Semesternya sudah betul. Ini punya semester 21-22 ini. 20-22. Itu keliru ini. Ya, salah tulis Pak. 20-21 ya Pak. Oke, itu keliru. Oke. Kembali ke judul. Strategi rasional pengguna bom industri latangsa. Batik pengusaha ya. Strategi rasional pengusaha. Sebentar ya, saya ini minimarketnya ada yang lagi belanja. Oh iya Pak. Buong-buong-buong-buong. Boong-buong-buong-buong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu urean-urean yang Anda susun itu menyusut etnografi. Pertama, membuat etnografi yang namanya home industry patik. Ya, home industry patik. Nah, itu Anda membuat materi yang akan membahas itu. Home industry patik. Home industry latansah patik. Itu materi yang dibahas. Nah, lalu home industry itu disana terdapat pelakunya namanya budaya kan orang-orangnya ini. Siapa itu berpusat pada pengusaha. Jadi materi yang dibahas adalah home industry patik yang didalamnya terdapat pengusaha. Ya, itu materi yang dibahas. Lalu teori yang digunakan adalah strategi rasional. Nah, jadi dua hal yang Anda harus lakukan deskripsi mendalam, dalam endografi namanya deskripsi ini. Pertama, Anda adalah tadi home industry latansah patik. Itulah latansah patik itu lanjutannya ya, latansah patik begitu ya? Nama industrinya latansah patik. Jangan dipisah di baris berikutnya. Home industry. Masa aja begini, Pak. Nanti dibuat aja ini. Jangan latansah, kemudian batik begitu. Nanti dibuat lagi. Diatur ya? Iya, Pak. Jadi pemotongannya juga jangan mengikuti yang ada pada komputer. Misalnya ini bisa nggak ya? Oh ya, misalnya ini bisa nih. Satu spasi lagi. Pemotongannya. Nah ini juga begitu. Kecamatan nggak bisa. Dander itu. Kecamatan Dander. Misalnya begitu. Nggak apa-apa. Tidak harus rapi persis juga nggak apa-apa. Nah ini teknis itu ya. Oke, jadi strategi rasional, pengusaha home industry latansah patik. Itu materi yang dibahas. Nah ini akan kelihatan nanti di sana. Di sana berarti kamu yang harus elaborasi habis, membuat endografi adalah ini home industry latansah patik. 5W1H harus tuntas di sana. Ngerti 5W1H apa itu, coba? Ya where, where. Pokoknya begitu lah. Pokoknya dibuat. Kamu membuat endografi yang membahas tentang itu. Mengapa dan bagaimana. Nah nanti pertanyaanmu akan dijawab di sana. Ini ditaruh di bagian apa? Di bagian mana? Tentang itu sistematikanya tadi. Oke, tugas yang pertama mendeskripsikan secara detail bahasa klihatan itu. Tentang patik latansah ini. Jadi mendeskripsikan tentang industri nya itu ya Pak ya? Oke, saya ulangin lagi. Yang pertama, materi yang dibahas itu yang dideskripsikan. Materi yang dibahas itu home industry. Jadi Anda membuat etnografi tentang home industry latansah patik. Nah karena itu kan ini yang akan disusun di dalam naskah Anda ini. Itu sebagai bahan, sebagai materi yang dibahas. Nah nanti Anda membahasnya dari isi. Setelah dielaborasi tuntas, bagi pengantar akan lebih detail dibahas, disusun, dianalisis dalam strategi rasional. Oke, itu gambaran umumnya ya. Kalau begitu tugas yang kedua adalah Anda membuat etnografi yang juga detail tentang strategi rasional itu. Dua etnografi yang cukup. Lalu yang namanya skripsi adalah memahami minimal satu teori. Beberapa kali tersebut menggunakannya untuk penelitian. Penelitian yang penting adalah home industry ini. Home industry latansah patik. Jadi itu frame-nya, figuranya begitu, hancangannya begitu, fokusnya kesan. Jadi fokus, nggak ke mana-mana. Materi yang dibahas, home industry latansah patik. Kejurian guruan. Itu dieksplorasi lengkap dan bentas. Nah, yang kedua itu dibuat etnografi-nya. Yang kedua adalah perspektif yang digunakan strategi rasional. Oke, itu juga membuat detail. Karena berkali-kali saya sebut teori itu kan sudah Anda susun di sana. Siapa atau kok itu. Nah, Anda sudah menyusun, sudah bagus ini. Sudah satu spasi ya. Sudah bagus, sudah cakep ini. Sudah cakep. Ada beberapa. Ini sudah betul ini. Sudah bagus nih. Penataannya ini sudah betul. Sudah rapi atas. Oke. Istematikanya garis besarnya sudah. Lalu detailnya nanti akan kita lihat. Daftar tabenya sudah masuk juga. Bagus nih. Perintian etnografi didukung oleh narasi dan tabel-tabel ini. Data-data ini, data ini. Karena itu disusun berdasarkan atas bukti-bukti. Bukti dapat referensi, dapat juga data lapangan. Penomorannya sudah betul, sudah bagus ini. Tabel satu titik, satu titik. Betul ini. Konsisten semuanya. Ini perbaikan dari yang lalu saya sampaikan ya. Konsisten ya. Bagus nih. Rapi atas kan bagus. Nah kalau sepuluh. Kalau ada sepuluh ini, yang atasnya menyelesaikan, diselesaikan. Jadi diselesaikan dari atas. Anda akan kelihatan. Ke atas tidak akan kelihatan itu. Misalnya begini, misalnya begini ya. Oke kelihatan aja dibuat aja. Jadi menyelesaikan yang sini. Karena ada sepuluh. Kamu bisa lah diatur itu. Ini saya lihat. Kemarin sudah saya cek juga. Saya lihat. Sudah time you roman ya. Kalau sudah time you roman berarti sudah betul. Sudah betul ini. Jadi semuanya konsisten. Font, karakter, itu teknis ya. Lalu halaman II ini. Sepuluh pembalaman satu. Udah betul formatnya. Saya lanjut saja. Udah betul ini. Sudah betul juga ini. Sudah konsisten. Tidak ada huruf nomor Romawi di Subab. Sudah betul ini. Lalu berarti sudah betul ini. Saya sudah menambahkan kepada kamu untuk nomor halaman ya. Ini sudah betul. Ini lebih jelas. Dari sini saya sampaikan kepada kamu. Kamu lebih mengerti lebih jelas dibandingkan tulisanmu sebelumnya? Iya. Jelas kan? Coba bukunya misalnya. Bukunya Haryono ini. Pak Atri ini. Kan ada 200 halaman misalnya. Jika kamu sebut Haryono 2012. Masuk halaman 1 sampai halaman 200 gitu. Iya. Dengan begitu, maka informasi ini, data ini semakin akurat tingkat kredibilitasnya, tingkat ekselensinya lebih tinggi dengan nomor halaman itu. Konsisten semuanya. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. Ini yang masih apa? Eskandar, Emi. Ini sudah betul. Halamannya memang 2.456. Iya, Pak. Halamannya tertuliskan 2.000. Total jumlahnya berapa halaman? Jurnal cuma satu, tapi waktu saya cek itu elemennya sudah sampai 2.000, Pak. Ini elemen berapa ini? Sebentar saya cek lagi, Pak. Ini cek ya. Ini di atas ini ada yang salah, ada yang keliru, apa kira-kira? Oh, kurang spasi, Pak. Gimana ya? Di spasi atas. Cek ya. Iya, Pak. Ini huruf Jawa. C ini ada yang keliru, apa yang salah? Bahasa Jawa. Oh, huruf kapital di awal ya, Pak. C-nya ini kapital. Ini ada yang keliru, apa salah ini? Amba ini dan nitik. Karena bahasa Jawa ditulis miring ya, Pak. Iya, kenapa masih tanda kutip? Artinya apa? Oh, jadi tidak usah ditulis tanda kutip ya, Pak. Ya, artinya apa maksudnya? Harus punya mana lagi, mana lagi ya, Pak. Ya, cukup lah, karena itu bahasa daerah, bahasa asing ya. Bahasa daerah ya, cukup lah. Kalau tanda kutip, artinya apa kalau gitu? Orang Itali itu sudah menunjukkan bahasa Jawa. Oke ya, sejumlah teknis yang lain. Oke. Ini sudah kasih halaman udah betul. Lanjut saja deh. Lanjut saja deh, poin-poinnya yang penting. Sudah dahulu. Oke, udah betul ini. Ini karena keseluruhan naskah ya, jadi nggak pakai nomor halaman ini. Untuk sudah dahulu. Kecuali konsep kutipan itu yang pakai halaman. Ini karena banyak. Ini nggak betul ini. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut saja. Kalau ini judulnya sana, langsung isinya saja. Jangan judulnya ditulis lagi ya. Supaya memperpendek. Kan sudah ada di tabel judulnya itu. Langsung saja to the point ya. Kalau di tabel sudah ada, itu sudah betul itu. Nah ini tabelnya apa ini? Terakhir apa ini? Oke. Oke, sementara cukup. Ada lengkapin datanya. Nah jadi kalau tadi, Rahma Sari 2018, sudah cukup. Kecuali yang penting saja kamu tuliskan lagi. Kalau judul kan sudah tidak perlu ditulis lagi di deskripsi tadi. Oke ini menuju kepada setting point. Nah ini adalah menuju kepada rumusan masalah. sementara cukup. Ya. Sama Sari James Scott. James Scott ini apa ini? Bukunya apa? Belum ini. Jadi karena ini dasar dari rumusan masalah. Ini sudah sampai sana belum? Rumusan masalah. Rumusan masalah ada di sini. Oke, nanti disusun saja. Ini diperbaiki. Ini 1.2. Oke, sesungguhnya ini adalah rumusan masalah ini. Rumusan masalah ada di sini. Rumusan masalah itu adalah teoretical problem. problem teoretik dari studi terdahulu itu. Ya. Itu rumusan masalah. Rumusan masalah itu dari kajian tersebut. Penelitian kamu ini berbeda atau tidak begitu? Bedanya di mana? Nah di sana itu. Oke. Setelah itu Anda susun alasan. Alasan sudah mestinya ini. Kenapa memilih Popkin ini? Kenapa memilih Popkin ini? Dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya itu. Oh itu rumusan masalah. Nah ini kalau sudah di judulnya sudah ada, ini tidak perlu disebut lagi. Yang punya kamu ini. Ini Damayanti apa tulisannya? Lokasi ya? Iya. Perbedaannya di lokasi penelitian. Kalau saya di Desa Dander, kalau yang penelitiannya Damayanti di IPC Megagrosir Pak. Perspektifnya sama beda? Perspektifnya sama-sama teori ekonomi rasional sama Popkin. Oh ya disebutkan saja di situ ya. Iya. Persamanya dan perbedaannya. Lalu dia kan sudah membuat kesimpulan, membuat saran juga kan di sana kan? Nah kalau melanjutkan itu kan begitu. Itu manfaatnya. Oke jadi ini alinia terakhir ini adalah rumusan masalah ini. Ini rumusan masalah. Rumusan masalah itu lebih abstrak dibandingkan pertanyaan penelitian. Nah rumusan masalah itu disusun dalam apa namanya? Lebih detil di korekan dalam pertanyaan penelitian ini. Ini pertanyaan penelitian bukan rumusan masalah ini. Rumusan masalah kalau begitu adalah membuat satu alinia. Rumusan masalah yang adalah sebagai berikut. Nah isinya ini. Penelitian si A tentang intinya saja. Satu alinia saja. Itu rumusan masalah. Penelitian si A mana si A ini? Andriana poin-poin saja. Deskripsi kemudian kamu analisis. Kamu menelitinya di mana? Kalau sama dengan siapa tadi? Demayanti. Demayanti. Saya lokasinya berbeda gitu. Dibuat satu alinia saja disitu. Lalu memilih Popkin adalah karena apa kamu? Nah berdasarkan atas rumusan masalah itu yaitu yang dirikan tadi. Satu alinia saja. Maka pertanyaannya adalah sebagai berikut. Satu, dua, tiga ini. Jadi dibuat para satu alinia lalu poin-poinnya ini tetap dimasukkan ya Pak? Poin yang mana? Satu, dua ini? Ini kan pertanyaan. Ini yang mau kita sisun. Ini kan rumusan masalah. Rumusan masalah kan tidak boleh menunjuk pada bab sebelumnya. Rumuskan saja ini. Ini judulnya rumusan masalah. Jadi sesungguhnya kamu bertugas untuk merumuskan masalah. Buat saja alinia intinya ini. Intinya di bagian ini. Kalian sudah melakukan analisis. Fokus pada perspektif. Sudah ketemu ini. Satu alinia saja. Ini namanya. Kalau begitu maka satu alinia kan. Berdasarkan atas rumusan masalah tersebut. Berarti alinia ini. Maka pertanyaan perintian ini adalah satu, dua, tiga. Jadi kerangkanya adalah karena rumusan masalah itu lebih abstrak gitu kan. Sudah ketemu tadi. Sampai kamu menunjukkan kenapa pilih Poin. Nah pertanyaan perintikan lebih konkret. Berdasarkan atas rumusan masalah tersebut. Jadi pertanyaan perintian ini memfokuskan lagi. Dari rumusan masalah yang dibuat. Sudah ya. Nah pertanyaan perintian. Oke ikuti semuanya semuanya. Oke. Garis besarnya dulu. Yang saya kasih merah. Ini kamu di misalnya beberapa kali menyebut Samuel Popkin ini di referensi kamu tulis apa ini? Daftar perusahaan. Daftar perusahaan. Daftar perusahaan kamu tulis apa ini? Sejarah pemikiran Samuel Popkin. Samuel Popkin ini di... Oke. Samuel Popkin. Samuel Popkin dimana saya baca. Berarti sekarang masih hidup kan ya? Iya Pak. Seorang menjadi profesor di saat ini. Betul itu. Jadi itu ya saya mendami kamu sudah sukses. Kamu membuat etnografi sekarang Samuel Popkin untuk menemukan rasional itu. Strategi rasional apa namanya. Untuk menemukan ini. Kamu sudah buat betul ini. Cara membuat etnografi di dunia adalah 51. Sudah betul 52. Ini apa ini? Penghargaan dari Samuel Popkin. Ada yang kasih merah nggak? Oke. Pengaruh pemikiran sudah betul. Iya. Dipengaruhi oleh siapa Popkin ini? Iya Pak. Dipengaruhi oleh Theodory Wieskos. Ya itu bukunya apa? Dari buku Ekonomi Politik yang ditulis oleh Deli Arnof. Ditulis oleh? Ditulis oleh Deli Arnof, Pak. Eh, nggak apa-apa. S1 nggak apa-apa ya. Intinya kamu sudah bisa menjelaskan bahwa pemikiran Popkin itu tidak sendirian. Tidak ujuk-ujuk begitu ya. Antara lain, mungkin saja banyak. Kamu sudah menyebutkan minimal satu sudah boleh. Sudah betul ini. Nanti kalau ada pertanyaan, apa sih yang melandasi Popkin ini? Nah, itu yang berpengaruhi itu. Misalnya pertanyaan, kenapa Popkin berpikir begitu? Punya konsep itu. Nah, ia dipengaruhi oleh pemikiran ini. Kamu bisa menciptakan. Tidak sederhana itu karena dia berpikir, menemukan. Eh, tidak ada tanda merah. Sudah, lanjut saja. Lanjut saja. Inti teorinya. Inti teorinya, kalau bisa kamu buat pointer bisa nggak? Misalnya satu tentang pertimbangan segala resiko. Itu dibuat misalnya 1.5.4.1, itu pertimbangan risiko. Risiko. Jadi itu. Nah, kamu uraikan di sana. Jadi dengan kata lain, dengan kata lain, mengeksplorasi, mengeksplisitkan pemikiran, inti pemikiran Popkin. Caranya adalah dibuat sub-sub-sub-sub. Kamu buat saja begitu. Supaya lebih yakin, lebih mudah menangkap pemikiran Popkin ini. Dibuat. Dibuat, kemudian disebutkan referensinya. Ya. Mempertimbangkan segala resiko. Risiko. Risiko. Itu menurut referensi namanya Deliarno. Nggak apa-apa. Itu artinya nanti Anda sudah siap untuk menjelaskan lebih detailnya tentang Popkin ini. Nah, jadi itu satu ya. Mempertimbangkan segala risiko. Itu rasional. Jadi berbagai risiko itu dipertimbangkan. Risiko negatif, risiko positif, risiko-risiko keluarga, risiko-risiko. Ini rasional pokoknya. Nalar, argumentatif, kayak Anda susun di bab latar belakang masalah ini. Bab satu itu, di satu-satu itu latar belakang masalah, argumentatif semuanya. Alasan-alasan. Nah, rasionalnya begitu. Alasan-alasan. Antara lain, risiko. Oke. Jadi buat sebab, diurahkan lagi. Yang nomor dua adalah investasi jangka panjang. Buat sebab saja. Jadi inti pemikiran Popkin, temuan kamu lah ya. Nanti misalnya ada masukan, tidak apa-apa nanti. Temuan kamu berusaha tentang referensi tersebut. Investasi jangka panjang. Maksudnya adalah, mempertimbangkan risiko tadi itu juga mempertimbangkan jangka panjang. tidak hanya reaktif begitu. Reaktif kan kaget. Ini kaget-kaget. Tidak dia. Mempertimbangkan jangka panjang. Kalau itu, memiliki roadmap pengusaha ini akan kelihatan di sana. Oke. Coba dilihat lagi. Cek lagi nanti. Sementara sambil belajar, maksudnya adalah nanti mungkin diperbaiki. Nah, hubungan patron-client itu sesungguhnya adalah hubungan relasinya individu ini. Patron-client itu. Individu itu. Coba. Ini nomor tiga. Hubungan patron-client. Patron-client itu relasinya individu. Analisnya individu ini sih. Rasional ini. Bukan kelompok. Kelompok itu kebersamaannya itu lawannya. Lawan teori rasional. Namanya rasional. Teori moral itu kebersamaan. Kalau ini tidak individu. Coba diperhatikan lagi. Dicek lagi nanti dibaca. Boleh diperbaiki lagi. Ini kelihatan ini. Lagi kelihatan apaan. Tenaga Keru. Ya, ada keliru ini. Nah, ini betul. Logis ini maksimalisasi keuntungan. Nah, itu di eksplisikan. Inti. Apa namanya tadi? Inti teori eponomi. Kamuraikan. Inti teori sama Popkin. Terdapat empat. Empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Itu akhirnya pengantar. Kemudian nomor satu. Nomor satu ya. Jadi kamu kasih pengantar untuk empat itu. Boleh tiga baris. Boleh empat baris juga tidak apa-apa. Pengantar itu. Untuk mengantarkan satu apa, dua, tiga, apa. Nah, itu dibuat sub-sub-bab lagi. Dengan kata lain, kamu sudah mengeksplisitkan. Saya ulangi. Deskripsi itu merupakan deskripsi. Deskripsi itu mengeksplisitkan. Caranya begitu. Menjadi sub-bab. Menjadi bab, sub-sub-sub-bab. Oke, selesai ya. Sudah. Ini sudah. Jauh perkembangannya sudah lebih bagus. Tepatkan tradisional. Dicek lagi nanti. Oke, sudah. Ya, cara mengutipnya sudah betul ini. Ya. Empat poin pada teori. Ini kan empat poin pada teori rational di atas. Apa? Empat poin itu apa disebutkan? Empat poin ini. Kalau ini kan alinia ini mandiri ini. Empat poin tersebut. Ini intinya saja apa? Empat poin tersebut. Di atas, jangan di atas. Karena alinia itu beri sendiri. Oke, sudah. Metode. Cek sendiri ya metode-nya. Lokasi itu alasan pemilihan judul. Kenapa kamu memilih itu? Ini argumentasi juga ini. Teknik menentukan lokasi. Teknik menentukan lokasi. Kenapa kamu memilih teknik? Itu juga bagian dari pertanggung jawaban kamu. Dengan kata lain adalah menentukan kualitas data yang kamu susun. Teknik menentukan. Ini teknik-teknik metode ini. Teknik penentuan lokasi. Teknik. Pemilihan informan. Teknik-teknik semuanya. Pengumpulan data. Teknik analisis. Ini juga begitu. Kenapa? Kalau pemilih tuku, kenapa pemilih tuku? Pembeli. Ini kamu membuat alasan-alasan. Argumentasi pemilihan ini. Terus ada alasannya. Pak Desa kenapa ada karyawan, ada alasannya kenapa karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, karyawan 5, karyawan 6, karyawan itu pembeli-pembeli dan seterusnya itu alasannya apa. Intinya adalah pemilihan itu alasan-alasan. Teknik pengumpulan penentuan informan. Alasannya apa. Pengamatan, observasi, wawancara. Sudah kamu susun, bagus ini. Kamu yang menyusun ini ya? Ya. Sudah betul itu. Lampirkan kemudian daftar wawancaranya. Itu lengkap betul. Oke. Cek saja untuk ini. Lihat lampiran satu apa ini. Pertanyaan kepada mana wawancara. Selagi ingat, setelah sebab 1.5 tadi, kan teori itu. Kamu buat diagram keren ke konsep. Buat diagram keren ke konsep. Supaya jelas kamu. Ini dimana gander itu. Sudah dulu kamu uraikan di sana. Pokok-pokoknya saja. Kan ketemunan itu. Ini tentu dan siapa, tentang apa, apa, apa. Kemudiannya kelihatan nanti. Di lokasi mana. Anda menelitinya lokasi. Materi yang dibahas. Anda melihat dengan presisi Popkin. Popkin itu ada empat poin di diagram itu. Nah, itu Anda gunakan untuk meneliti pengusaha ini apa objek materi dan namanya. Ini yang digunakan untuk menemukan data. Menyusun data, menganalisis. Itu di diagram dengan kelihatan. Kamu buat saja dulu. Nanti saya akan bantu untuk mendetilkannya. Ini sudah betul. Yang kamu tanyakan tadi sistematika bab berapa? 345? Atau mulai jawab bab 2? Bab 12 yang sudah saya resisi kan sudah saya kirim lagi ke Pak Adik. Itu saya juga ingin menanyakan tentang sistematika di bab 3 dan 4. Oke. Sistematika langsung saja. Mulai dari bab 2 lagi ya. Saya naik ke atas. Nah, karena materi yang dibahas sudah jelas. Om Industri Latan Sabat D. Jaya Negoroan. Ya, itu yang di... Karena pertanyaannya adalah yang pertama ini. Bagaimana kah Om Industri ini? Ini yang pertanyaan pertama. Nah, di situ pertanyaan kamu belum? Sudah ya? Belum ya? Belum tentang Om Industri? Jadi pertanyaannya tadi di bab 1.2 rumusan masalah. Bentar. Nomor 1. 1, 2. Halaman berapa ini? Halaman... Halaman 12 Pak. Supaya kamu membuat etnografi. Bagaimana? Ya udah betul ini. Om Industri. Nah, betul ini. Kamu membuat kalau begitu etnografi. Om Industri Latan Sabat D. Jaya Negoro. Itu bab 2. Dibahas habis pada bab 2. Apa ini? Bagaimana bahasnya? 5W1H. Ya, ini udah betul ini. Bagaimana Home Industri? Jadi bagaimana itu ya? Apa? Bagaimana? Dimana? Lokasinya? Field itu? Pepangan? Itu tentang geografi. Tentang transportasi resursnya itu. Kalau pertanyaan dibuat 2. Maka judul kamu apa? Strategi rasional. Itu strategi rasional. Bagaimana? Jangan rasionalitas. Strategi rasional. Kan jelas itu. Kalau dibuat 2 pertanyaannya. Nanti pertanyaan itu berkembang sejalan dengan temuan kamu. Ketemu apa saja. Ya, karena strategi. Ya, strategi kalau strategi rasional ya. Yang dilakukan oleh. Ya, oke ya. Ini masih ada tangan saya. Ingat sebentar. Oke, jadi. Jadi sistematis begitu. Logikanya. Alur pikirnya jelas gitu. Udah kelihatan tadi ya. Jelas ya. Jadi materi yang dibahas yang pertama. Yang kedua adalah. Ini perspektif sudah ini. Kamu sudah menggunakan teorinya. yang kedua. Fokin. Fokin. Ya mas. Jadi sistematikanya, misalnya dua pertanyaan sudah jelas ini. Pertanyaan kedua, membahas tentang perspektif. Siapa yang dibahas, orang-orang yang tadi itu pengusahaan. Karena kita sekarang sesun per daftar isinya, akan kelihatan di sana. Gambaran umum lokasi penelitian ini, krisis ini, coba ganti saja. Pertanyaan pertama tadi apa? Lokasi penelitian Latan Sabatik. Pertanyaan nomor satu, pertanyaan penelitiannya apa? Bagaimana gambaran umum Latan Sabatik Jonegoroan? Langsung saja, Latan Sabatik Jonegoroan. Gitu kan? Itu 5W1H, dimana, kapan, habisin di sana. Ini, Latan Sabatik Jonegoroan. Langsung saja. Seran saya begitu. Ini kan bahasa-bahasi ini. Gambaran desa dandernya juga ditulis atau? Ditulis juga. Ini disusahkan di sana. Ini diikuti saja. Jadi supaya desa ini masuk di sana, Latan Sabatik Jonegoroan. Denegoruan di desa dandernya juga. Desa dandernya juga. Apalagi di sana? Desa laut apa saja? Lokasi sejarah, produk, penghargaan. Apa saja tentang etnografi. Yang namanya badik. Bahannya dari mana? Apa saja? Berapa pegawainya? Eksplorasi habis-habisan. Karena membuat etnografi tentang Latan Sabatik Jonegoroan. Eksplorasi habis-habisan. Anda membuat etnografi tentang Latan Sabatik Jonegoroan di desa dandernya. Karnanya kamu juga menampilkan foto-foto. Karena itu mendukung data kamu. Karena ada observasi. Observasi diwakil dengan foto itu. Wawancara. Itu yang pertama. Jadi, Latan Sabatik Jonegoroan di desa dandernya. Kemudian misalnya Latan Sabatik Jonegoroan. Kamu membuat etnografi. Keren kamu. Membaca referensi sejumlah tulisan-tulisan yang lalu. Bukan ada di sana itu. Lalu ini lokasi. Lokasi. Lokasi di mana? Ya desa itu. Lokasi. Lokasi. Latan Sabatik Jonegoroan itu. Misalnya begitu ya. Desa, letak desa. Nanti ada di menografi itu. Desa itu Anda membuat, namanya desa ya. Anda membuat desa foto itu satu foto saja. Mudah-mudahan sudah ada dari arahan yang lalu. Satu foto saja. Peta misalnya satu foto. Itu desanya kelihatan. Ini diwakil kecapatan mana. Di Bojonegoroan itu bagian mana. Dalam satu nomor saja. Ketika menunjuk letak desa, nanti ada kasih nomor-nomor apa di satu peta itu. Akan saya lihat petanya nanti. Mudah-mudahan waktunya mencukupi ini. 225. Oke. Jadi lokasi saja lokasi. Karena ini lokasi. Kemudian Anda sejarah kalau sejarah desa. Ini sesungguhnya kalau fokusnya kepada desa Dander, apa sih kelebihannya Dander ini? Apa signifikansinya dengan Batik Jonegoroan ini? Desa Dander merupakan desa wisata Pak. Dan sekarang di kepala desa Dander itu ingin mengembangkan sentra kuliner yang ada di desa Dander. Jadi kita diimbangi berwisata ke Dander. Dan di depan lokasi wisatanya itu ada sentra industri Batik. Ya itu yang kamu sebutkan di sana Dander sebagai desa wisata. Kan gitu judulnya. Oke. Ke sana. Nah itu jadi menarik. Misalnya di jalan raya ya. Ini kan desa nih ya. Desa itu dengan jalan kabupaten berapa jauhnya ini? Kita langsung jalan desa itu. Masih 20 menit Pak dari kabupaten. Kamu ngerti jalan kabupaten? Jalan kabupaten ini jalan menghubungkan antar kecamatan. Nah itu kamu buat data di situ. DNA nya nggak apa-apa kamu. Kalau itu enografi memang begitu. Ini desa Dander dengan jalan kabupaten itu berapa jauh? Atau pas dia di pinggir jalan kabupaten? Kalau dari kecamatan dekat Pak 5 menit aja. Kalau dari kecamatan. Jalan kabupaten. Jalan raya kabupaten itu loh. Kalau jalan raya profesi kan antar kabupaten. Kamu ceritakan di sana. Itu yang menarik. Jadikan kamu mengalungkan pengamatan. Itu dibuat di sini. Endografi itu begitu. Jadi membuat habis latansa batik jondekorwan. Ini kan seperti ini. Tidak muncul dari desa wisata. Pada itu menarik. Kamu misalnya di tadi saya sebut jalan kabupaten itu. Berarti antar kecamatan. Sebut saja lokasi wisata ini di kanan kiri jalan kabupaten ini. Lalu di mana tulis papan nama? Misalnya desa wisata sebagai misal. Nah kamu kotret itu. Desa wisata batik. Itu enografi itu begitu. Itu yang diuraikan. Bisa jadi dalam bayangan saya latansa batik jondekorwan itu sudah punya baliho gede. Bisa jadi jalan kabupaten tadi itu. Jalan raya kabupaten berarti antar kecamatan. Bisa jadi begitu. Atau mungkin juga karena strategisnya latansa batik jondekorwan itu adalah di jalan provinsi. Kan bisa jadi. Yang hubungan antara kabupaten dan kabupaten. Berarti orang yang menggunakan rotasi bis misalnya antar kota, antar provinsi. Lihat itu sebagai misal. Anda bisa cerita begini. Anda yang berkendara Surabaya menuju Semarang. Itu akan kelihatan desa wisata itu dari arah tulisan. Misalnya begitu ya. Itu yang diendografi. Menarik itu. Oke. Buat saja lah begitu ya. Kalau ini kan tidak. Saran saya begitu. Ini endografi. Ya. Endografi lebih menarik daripada letak desa. Jangan letak desa. Letak batik ini lah. Membuat endografi. Tempat, tempatnya di mana, kapan, kapan itu sejarah. Kapan, kapan, siapa aktor-aktornya juga diserahkan di sana. Yang ini. Lokasi riset. Ini. Karena pertanyaan saya. Apakah orang-orang yang terlibat di dalam latang Sabarik Jonegorun itu mayoritas orang dari desa Dander? Iya, Pak. Jadi mereka merekrut karyawan tetangga dan keluarga sendiri. Dan rumahnya dengan industri batiknya juga tidak terlalu jauh. Jadi asli orang Dander. Tidak terlalu jauh itu berapa kilometer? Tetangga kayak samping rumah. Ada yang di depan rumah, di belakang rumah. Gitu, Pak. Pertanyaan saya berapa kilometer? Berapa kilometer? Berapa kilometer? Cuma 100 meter. Ya itu kamu sebutkan di sana. Jarak antara sekitar 100 meter, 200 meter dari rumah itu. Begitu endografi. Jadi menyebutkan rumah karyawannya dari industri-nya. Yang terjauh. Kan itu yang dekat. Yang terjauh berapa kilometer di desa itu. Mungkin saja di desa sebelah. Berapa kilometer. Itu endografi itu begitu. Yang ditulis. Lalu kependudukan. Boleh saja. Nanti dicek saja. Televansinya dengan. Dengan ini kependudukan mata pencarian sebagai misal. Akan saya lihat. Oke ya. Akan saya lihat. Misalnya mata pencarian. Mata pencarian di situ coba. Halaman berapa yang 38. Saya cari ya. 38 ya. Ini elemen 38 nggak muncul di sini ya. Misalnya ya. Anda dengan data itu. Intinya itu data digunakan untuk mendukung analisis kepada patik ini 38. 38. 38 nggak bisa langsung muncul ya. Bentar. Misalnya data tentang 38. Ini daerah ini misalnya. Ini dari dekat ini. 38. Ada data di situ. Contoh kependudukan tadi. Lalu posisi batik jonegoroan ini dengan desa. Kepala desa apa itu? Apakah milik pengusaha atau perusahaan desa atau semacam itu bagaimana itu? Milik pengusaha apa? Ya kan. Sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan Kepala Desa. Langsung kan. Bukan BUMD. Bukan usaha. Bukan. Ini misalnya laki-laki perempuan jumlah penduduk. Apa revansinya ini sesungguhnya. Revansinya apa dengan jumlah penduduk ini? Dengan pegawainya, dengan pengusahanya, dengan apa itu? Apa revansinya coba? Ada nggak? Oke dipertimbangkan. Yang kamu tampilkan di sini yang dari depan saja. Ya boleh. Tidak usah dituliskan ya Pak. Ya ini grafi itu. Pertanyaannya kalau begitu. Ini data untuk apa coba? Pertanyaan saya. Ya baik Pak. Jadi nggak apa-apa. Ini memang belajar memang begitu. Nanti akan melihatnya lebih menarik kamu. Ketika dibuat di modis jurnal itu menjadi semakin menarik. Intinya saja. Oke. Mata pencarian. Oke. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini yang terlepan dengan ada berapa ini? Saya catatin ada 22. Oke. Jenis pekerjaan. Yang terlepan dengan badit yang mana ini? Ada nggak kamu rekan? Di datanya tidak ada yang menjelaskan tentang. Ya Kak. Dari data ini. Apa yang? Ya. Kalau begitu apa yang berhubungan yang signifikan data ini? Kenapa perlu ditampilkan? Mungkin ini kamu yang buat pengusaha besar. Nah ini bisa jadi. Sesungguhnya data itu yang kamu gambarkan di situ. Pengusaha besar. Pengusaha besar. Karyan swasta. Karyan swasta ini bisa jadikan di. Yang di. Orang pekerjaan itu yang mana sih? Dari profesi ini. Apakah sudah masuk di sini atau belum? Nah kalau kamu belum. Kamu analisis data di potensi desa ini. Ini belum memasukkan orang-orang yang bekerja itu sebagai misalnya karyawan swasta. Atau mungkin juga karena sudah termasuk 241 ini sebagai misal. Nah itu sesungguhnya. Telefansinya. Kamu analisis. 241 ini apa? Laki-laki. Nah bisa jadi begitu. Atau berapa? Apakah karyan swasta ini yang dimaksud dengan pegawainya di sana? Oke. Kalau pengusaha besar ini apa saja? Apa? Siapa? Pengusaha apa ini? Di sana ada pengusaha industri jati, ada juga industri bangunan gitu Pak. Jadi kira-kira yang dua ini siap. Sudah kamu cek sama Pak Desa. Di cek lagi ya. Supaya kamu memaknai data ini, signifikansinya adalah mau menjelaskan tentang pengusaha besar terdata di sana. Nah karenanya akan kamu analisis mereka itu. Satu adalah latan saya itu sebagai misal begitu. Kamu rekan. Nah pelajar segala-manya nggak signifikan. Itu yang kamu rekan yang signifikan saja. Pengusaha ini lah. Tujuh orang bekerja sebagai pengusaha. 72. Pengusaha apa yang 72 ini? Ada pengusaha bisa dan pengusaha kecil. Oh ini, di situ itu. Pengusaha itu yang kamu... Betul ini yang kamu eksplorasi. Oke ya. Itu yang kamu eksplorasi. Itulah bagian-bagian dari pelaku-pelakunya di kawasan wisata. Namanya kawasan wisata apa? Namanya kawasan wisatanya apa? Tertawanan Dendri. Nah itu. Karnanya Erlevan juga Batik John Negoroan ini di dalam kawasan wisata itu. Ini itu yang settingnya di sana menjadi semakin menarik kamu. Jadi bukan Batik ini berdiri sendiri. Tidak. Itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan itu. Kamu menceritakan di sana yang 5W1H tadi itu. Jadi Batik Lasanca ada di dalam kawasan wisata apa. Atau di lingkungan kawasan wisata apa. Itu menjadi semakin menarik. Dieksplorasi sebagai data yang akan dianalisis dari sisi Popkin itu. Terima kasih. Ini bagus. Kamu eksplorasi untuk menjelaskan sesungguhnya data. Oke ini Erlevan. Sesuai besar, pengusaha kecil, besar yang mengena. Oke. Itu dieksplorasi. Kalau datanya kurang, boleh telepon saja. Dengan rumah kamu, berapa jaraknya? Dekat itu. Bisa datanya dilengkapi lagi. Kalau teori sudah ketemu, gampang itu datanya. Kamu juga menciptakan buru tani, buru migran, buru migran lagi-lagi. Berdagang kelilingnya bisa juga jadi bagian dari Watan Sabate itu. Dia sebagai pemasarkan dagangannya bisa jadi jagang batik. Bisa jadi yang diberdagangkan adalah batiknya itu. Keliling di luar desa, luar kecamatan. Mungkin saja. Coba dicek. Ini kaitannya dengan mantap pencarian. Apalagi, ini sudah ya. Jadi data ini yang lovan, mantap pencarian. Apalagi datanya ini. Kamu boleh menganalisis kira-kira yang hubungannya dengan keterampilan, kealian batik apa saja itu. Bisa jahitnya bisa menjadi pakaian jadi. Berarti kan bisa kainnya, bahannya bisa pakaian jadi, bisa souvenirnya. Konteksnya kesana ini. Konteksnya yang berpendidikan ini. Oke, transportasi. Transportasi ini yang lovan. Apa ini? Menjelaskan apa ini? Saran transportasi. Dari mana ke mana? Ke desa itu? Keadaan jalan desa, Pak. Desa jalan antar kelurahan, jalan provinsi, seperti itu. Oke, jangan lupa kamu menggambarkan lokasi aware ini ya. Itu di... Anda membuat peta-petanya di halaman berapa ini peta-petanya? Ini kali ya, setelah ini. Dena menuju lokasi penelitian dari kota Bajanegoro. Arak utara sudah betul. Badi Latansa. Nah ini jalan kabupatenya yang mana ini? Yang dari Bajanegoro ini, Pak. Dan dari arah temayang ini, jalan kabupaten. Jadi kamu membuat cerita di sini jalan kabupatenya mana? Anda tambahkan edit, kan bisa juga ini. Di edit lagi gambar ini. Kalau saya buat denah itu bagaimana, Pak? Antropologi kan bisa, kan? Kan sah juga kan antropologi itu. Denah itu. Lalu ini lokasi ini misalnya, kamu buat gambarnya di sini Kabupaten Bajanegoro. Itu sudah ada di 2.1. Nah saran saya, jangan bisa-bisa begitu. Gambarnya satu saja. Nanti kalau untuk mengurang itu lihat misalnya gambar 2.1. Ketika mengurikan Latansa ini. Satu gambarnya sudah ada di sini. Jadi dengan melihat gambar ini. Jadi ini desa wilayah Kecamatan. Dan dibuatnya insert di sini Kabupaten. Sejujurnya di Kecamatan mana. Sudah lihat dengan kata lain begini. Saya ingin menyampaikan gambar Anda. Satu gambar ini sudah mandiri. Sudah bisa melihat keseluruhannya. Kalau begini, harus melihat di mana sih Kecamatan. Di mana sih Kabupaten harus begini. Insertkan saja ini di wilayah Kecamatan mana. Denah muncul dikasih dari Kota Bajanegoro. Ini kan dari Bajanegoronya mana ini. Dari arah Kota di Kabupaten Bajanegoro. Dari arah Kota Kabupaten Bajanegoro. Jadi kamu buat gambarnya Kabupaten di sini. Kelihatan? Mau saya kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Masnya saya, sebentar. Ini bisa enggak ini? Tapi di gambar 2.1 itu saya sudah memasukkan gambar lokasi desa, Kecamatan, sama Kabupaten. Jangan terpisah, kalau bisa satu saja ya. Jadi cuma satu gambar saja ya Pak. Langsung kamu analisis, lihat gambar itu. Dari gambar sudah jelas, ini Kabupatennya di mana. Di Kabupaten ini di wilayah Kecamatan apa. Dikasih arsir warna merah atau warna biru. Dari gambar ini, kamu bisa di mana panah misalnya. Di sini panah. Kan kelihatan ini. Jadi satu gambar, satu dena, itu sudah mendeskripsikan wilayah itu. Kamu sudah bisa menceritakan. Dari gambar ini, maka dari arah kota itu menuju ke sana, melalui jalan apa. Sudah kelihatan di sini. Di Kecamatan apa, kelihatan di sini. Bisa menceritakan itu. Itu namanya deskripsi, narasi itu. Saran saya, kalau bisa lengkap di sini sudah selesai. Jadi gambar insert di sini Kabupaten. Kecamatan apa namanya kamu? Kecamatan Dander. Dander kecamatan memang? Iya. Kecamatan Dander itu di dalam kecapatan Dander ini ada desa Dander. Itu nanti akan kelihatan di sini. Dena lokasi penelitian di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojendegoro kan begitu. Kelihatan di sini. Itu contoh untuk dana ini. Sehingga satu gambar itu sudah mandiri. Satu gambar ini sudah mandiri, sudah bisa menceritakan. Oh ini dari Kabupaten ini melampaui kecamatan ini jaraknya berapa waktu. Di situ sudah lihat gambar dua titik. Kalau di sini misalnya, dua titik empat. Bisa menceritakan. Itu etnografi. Oke, saya masih ada pertanyaan kamu kepada daftar isi. Waktunya terbatas ini. Kalau bisa 15 menit lagi sudah selesai lah. Oke, daftar isi. Daftar isi sudah bagus. Sekarang masuk kepada bagaimana ini? Bab dua tadi sudah ya? Iya pak. Bab dua sudah. Ini sudah betul ini. Tatan Sabatik Conegoroan. Apa memang saya sudah berbaiki tadi? Manis. Ya. Betul itu. Jadi kamu. Ini pertanyaan pertama dibahas pada bab dua ini. Bab W1H. Ini sebagai pengantar untuk dibahas pada bab tiga. Bab tiga itu sudah masuk kepada perspektifnya Popkin. Kalau menggunakan kamu tadi sementara ya. Itu menggunakan pertanyaan nomor dua ya. Nah ini kenapa kamu menulis kendala ini? Tidak bisa, tidak signifikan, tidak logis, nalarnya tidak ketemu. Langsung saja. Misalnya bab dua, Popkin bilang apa itu? Apa tadi teori nya Popkin? Nomor satu, poin nomor satu. Ke rangka untung rugi. Apa tadi? Kenapa namanya? Cek perhatikan. Nanti maksimalisasi keuntungan. Jadi maksimalisasi keuntungan. Rasional itu begitu. Untung, 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 untung. Itu Popkin itu. Langsung saja. Misalnya karena teorinya adalah maksimalisasi keuntungan, Maka bab tiga adalah maksimalisasi keuntungan Pada pengusaha latansah batik jenegoran. Oke. Itu ketemu kamu. Apa saja yang mereka lakukan itu? Dari bahannya, modalnya, sembarang kaya itu produknya. Maksimalisasi keuntungan. Pokoknya maksimalisasi keuntungan. Intinya yang lain, perhatikan. Maksimasi keuntungan itu adalah karena rasional, maka tak peduli. Bahasanya lain begitu. Tak peduli. Orang ngomong apa, pokoknya perusahaan saya untung maksimal. Itu rasional. Jadi dengan kata lain, tega dia. Misalnya ya, mecat orang tega. Misalnya begitu. Ini karena Popkin. Oke. Ketemu ya. Langsung saja. Kenapa kamu membuat judul maksimalisasi keuntungan. Karena Popkin bilang maksimalisasi keuntungan. Itu yang saya eksplorasi di lokasi penelitian ini. Oke. Ketemu. Oke. Nomor dua. Poin apa tadi? Jadi maksimalisasi keuntungan. Judulnya memang begitu. Di dalam produksi, di dalam permodalan ini sudah ada. Dalam permodalan, di dalam produksi, di dalam apalagi ini. Di dalam tenaga kerja maksimalisasi keuntungan. Gimana dia mengambil tenaga kerja? Tadi itu misalnya ya. Ngambil orang yang terdekat. Supaya maksimalisasi keuntungan. Enggak membayar, enggak membantu transportasinya pegawai. Pokoknya yang rasional-rasional itu. Kemudian plagiat pengembalian produk. Pokoknya maksimalisasi keuntungan kamu harus turur habis-habisan di situ. Baik Pak. Baik. 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 Investasi jangka panjang. Ha. Modalnya apa Dan dalam produksi itu investasi jangka panjang itu apa. Pokoknya apa saja itu strategi dalam kerjaan untuk jangka panjang. Untuk pemasanannya bagaimana ini? Intinya adalah jangka panjang, kamu ketemukan di sana. Ketemu? Karena nanti di daftar pertanyaan pada wawancara biasanya antropologi menyebut, kait interview, kamu perbaiki lagi. Tidak apa-apa, penelitian kualitatif sama begitu. Bab lima. Bab enam, nomor tiga apa dari Bob Kin? Tentang kerangka untung rugi, Pak. Hubungan patron-client. Sesungguhnya itu kurang pas hubungan patron-client itu intinya adalah eksploitatif. Coba cek teorinya lagi. Eksploitasi sumber daya di patron-client itu karena analisis individu masing-masing mengeksploitasi hubungannya itu. Coba cek teorinya kamu diperhatikan lagi. Jadi nomor bab lima adalah eksploitasi sumber daya. Pop Kin itu karena rasional. Sumber daya orang, SDM, dieksploitasi hubungannya itu Pop Kin. Lalu modal, dieksploitasi. Orang-orang itu, kamu harus lihat itu. Kerja berapa jam, digaji berapa, itu hubungannya Pop Kin. Yang eksploitasi itu. Oke, jadi eksploitasi di dalam bab lima ini, eksploitasi dalam industri batik John Goroan. Nah, bab enam, apa yang nomor berapa tadi? Nomor tiga atau nomor empat? Nomor empat. Apa? Teorinya apa, Pop Kin? Yang rangka untung rugi. Untung rugi itu. Kepertibangkan untung rugi. Untung rugi itu bagian dari maksimasi keuntungan tadi itu sesungguhnya. Kamu coba perhatikan, kembali ke sana itu. Untung rugi itu maksimasi keuntungan intinya. Kecuali kamu memang mau eksploitasi itu, sumbernya kan sudah ada itu sumber referensinya. Mempertimbangkan segala risiko. Ah, risiko. Oke, intinya begitu. Jadi data isinya berdasarkan to the point pada Pop Kin. Oke ya. Kalau sudah begini. Kenapa? Poinnya dipisah-pisah terbuat gitu ya Pak. Ya karenanya kan perspektifnya Pop Kin. Alasannya kan begini. Kalau sudah ketemu, ya sudah lah selesai. Perspektif yang digunakan dari Pop Kin sudah jelas, materi yang dibahas jelas, ya tinggal penutup. Jadi bab enam ini. Kalau kamu menggunakan Pop Kin itu empat-empatnya. Kan boleh juga dari empat itu Anda menggunakan tiga juga boleh. Karena alasan-alasan. Alasan waktu, alasan boleh. Ya diurekan juga di sana. Dari empat itu yang saya gunakan di sini misalnya dua, misalnya tiga atau dua. Boleh itu. Dengan alasan-alasan. Oke. Udah ketemu lah. Kalau begitu kesimpulannya apa? Simpulannya, pertanyaan nomor satu. Udah jelas kan ya? Lokasi tadi aku mau diskret, singkatnya apa itu? Nomor dua, bab berikutnya. Tentang apa tadi? Nomor tiga. Oke, saran saya begitu. Karenanya jika pakai itu maka judulnya adalah Langsung saja. Pandangan Pop Kin. Pandangan Pop Kin dalam Home Industry Latansa. Kan sudah jelas nih Pop Kinnya udah ketemu teorinya. Iya. Jadi nggak usah strategi lagi. Pandangan Pop Kin dalam Home Industry Latansa Batik Jonegoroan. Di Desa Dander. Kecamatan Dander Kabupaten Jonegoro. Udah jelas lah ketemu. Apa lagi? Jelas? Iya. Kalau jelas saya tutup dulu share screennya. Kembali kepada Anda. Ini saya rekam ini. Saya coba... Kamu jangan rekam juga nggak kamu? Saya rekam. Saya rekam melalui handphone, Pak. Rekaman suara. Intinya, perhatikan lagi, dengarkan lagi. Saya rekam video. Chau.